Intro Tim Garuda saat reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil menemukan kejanggalan pada pekerja bangunan. Pasalnya minuman keras berlebel mewah ada pada mereka dan dikonsumsi pada area pembangunan. Atas kejanggalan tersebut, tim reskrim menindaklanjuti kasus tersebut sehingga menangkap empat tersangka yaitu AR, HS alias PJ, RA dan S alias G. Dari hasil penangkapan empat tersangka tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa minuman keras yang tidak lain adalah minuman keras oplosan, botol kosong berbagai merk dan alat untuk membuat minuman oplosan tersebut. Satu bentuk keberhasilan yang berhasil di mengungkap pengoplosan minuman keras yang memang ini marak dikonsumsi di sekitar daerah wilayah Bukum Polresta Bandara ini. Ini satu keberhasilan, kenapa saya katakan keberhasilan? Ini dampak daripada minuman yang asal-asalan ini bisa berdampak kepada kesehatan bahkan kematian. Tersangka membeli botol minuman tersebut dari berbagai klub malam dengan harga Rp30.000 sampai Rp35.000, lalu tersangka mengoplos dan menjual kembali minuman oplosan dengan harga kisaran Rp300.000. Dari fungsi preventif, dimana kami mendapati seperti yang Bapak Kapit Bumas tadi jelaskan kepada kita semua bahwa kami, sesuai dengan pengajaran Bapak Kapolresta, kami mendapati pada waktu melaksarkan patroli bersama dengan satuan fungsi yang lain, mendapati adanya sekelompok pekerja di area Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di area kargo, yang sedang menikmati minuman keras untuk kemudian terhadap yang bersangkutan kami lakukan pembinaan dan pengenaan tindak pidana ringan atau tipiring seperti yang Bapak Kapit Bumas lagi jelaskan, sifatnya saya hanya menguatkan bahwa kemudian kita mendapati adanya keanehan dari yang mereka konsumsi, minuman keras, yaitu dimana agak sedikit tidak wajar dengan tingkatan para pekerja yang kami jumpai, mereka menikmati minuman keras dengan harga logis wajar di pasaran ini adalah 1 juta sampai dengan 2 juta. Apakah sebegitunya untuk menikmati waktu segang? Untuk kemudian kami bekerja sama dengan yang ada di paling kiri, Bapak Sagala dari Badan Pemeriksaan Obat dan BPOM, kami mendapati fakta bahwa secara ingredients atau bahan yang terkandung dalam minuman yang dikonsumsi oleh para pekerja di lingkungan Bandara Soekarno-Hatta ini tidak sesuai. Berawal dari hal tersebut, kemudian kita melakukan tim Garuda yang memang dibentuk untuk mengungkap kasus yang berintensitas tinggi, berdampak langsung terhadap masyarakat yang dalam hal ini adalah terkait dengan kesehatan masyarakat, kesehatan fisik masyarakat. Kemudian mendapati fakta menarik bahwa ternyata minuman ini didapati melalui media sosial. Alhamdulillah dengan bantuan tim IT dari kepolisian, dari Polda Metro Jaya, kami berhasil menelusuri. dan berakhir berhujung kepada pengamanan penangkapan terhadap empat orang tersangka. Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman paling lama lima tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Iqbal, Faisal, Tribrata TV, Salam Tribrata. Baah, 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 baah.